Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal latihan ukon dengan topik asuhan kebidaran persalinan dan bayi baru lahir. Jadi kita mulai dulu sebentar. Oke. Oke, nomor satu langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A0, usia kehamilan 38 minggu, kalah 2 di BPM. Teluhan ingin meneran, anamnesis ingin BHB, hasil pemeriksaan rata-rata normal. Kontraksi 45 derajat, pembukaan lengkap, ketuban positif. Ubun-ubun kecil kiri depan. Oke, ini sebenarnya sih kalau ketuban masih positif harusnya amniotomi dulu ya, baru dipimpin meneran. Tapi kalau seperti ini, langkah selanjutnya. Saya pasti memilihnya malah posisikan litotomi ya. Kalau dipimpin meneran juga ini agak sedikit resiko. Bisa sih pecah. Tapi kita menjaga defleksi, lakukan episiotomi membantu lahirnya kepala pimpin meneran. Sebenarnya posisi itu dipilih oleh ibu senyaman mungkin. Memang yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah litotomi. Jadi mungkin yang B lebih mengwakili jawabannya ya. Yang kedua, dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? Sudah ini pembukanya 5 cm, berarti partograf. Kalau persetujuan tindakan harusnya pada saat datang pertama kali. Kemudian pilihan tindakan persalinan juga. Ini biasanya ada di inform konsen, ada di sini. Suruh terujukan tidak mungkin. Biodata harusnya tercatat lengkap di buku kaitan. Kemudian nomor tiga, pemeriksaan penunjang. Apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, 30 tahun G2, hamil 38 minggu. Datang ke BPM, mengeluh mulas, tidak tertahankan. Hasil analisis, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya, operasi atas indikasi preeklamsi. Karena ini ada preeklamsi, berarti kita bisa masuk ke protein urin. Di sini tekanan darahnya tinggi. Nadinya cepuk. Jadi protein urin. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 30 tahun G1, Atherom, kalah 2 di BPM. Dipimpin menerang hasil pemeriksaan dalam batas normal. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Berarti sudah muter. Kita apakah cek, periksa apakah terdapat pilihatan tali pusat, atau memegang kepala secara biparietal. Kalau sudah muter, berarti pegang kepala secara biparietal. Informasi apakah? Informasi tentang apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut. 29 tahun G1, usia kemulian 39 minggu, datang ke BPM dengan keluaran di darah, hasil pemeriksaan dalam batas normal, penurunan kepala 3 per 5, kontraksi 3 kali, porsi ulungan, kumpulan 4 cm, keturunan positif. Informasi yang pertama kali ya hasil pemeriksaan. Karena 4 cm biasanya belum terlalu tinggi. Teknik relaksinya. Di sini ibu pun belum mengeluh. Ini ya, belum mengeluh. Nyeri pada kunggung ataupun kules yang tidak tertahankan. Jadi hasil pemeriksaan dulu. Kemudian rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus di atas. Usia 28 tahun, G1, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit, sudah keluar lendir darah, hasil anamnesis, ingin lebih, tapi tidak mau keluar, sakit pinggang sejak semalaman. Rumah dekat rumah sakit, hasil pemeriksaan rata-rata normal, BJJ positif, penurunan kepala 4 per 5, porsi udatar, pembukaan 1 cm. Rencana tindakannya apa? Memantau persalinan kalah 1 fase laten. Kenapa tidak menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat? Ini juga bisa sebenarnya. Mau pilih yang mana? Ini di rumah sakit. Rasa BAB. Kursi udatar, penurunan kepala, oke. BJJ oke. Begini, kalau saya menawarkan ibu untuk pulang, itu bisa jadi ibu nanti malah melahirkan di tempat yang lain. Bisa jadi, misalnya entah, misalnya kalau saya jadi bidan, orang datang ke saya pembukaan pertama, kemudian saya suruh pulang, kan nanti dia datang lagi, capek lagi. Bisa jadi dia males. Pastinya dia datang ke tempat yang lain mungkin. Mungkin loh ya. Tapi, saya akan lebih memilih memantau persalinan kalah 1 fase laten. Jadi, kalaupun ada apa-apa, saya bisa tahu. Dibandingkan kalau ibunya pulang. Sebenarnya memang lebih enak menawarkan ibu pulang, nanti balik lagi. Cuma, apakah nanti dia balik lagi ke tempat rumah sakit tersebut atau tidak? Dan biasanya kalau di rumah sakit, agak tidak memungkinkan ya. Karena masuk rumah sakit pun ribet. Mungkin kalau menawarkan ibu pulang, bisa untuk para BPM. Oke, saya close. Ini jawabannya B. Kemudian langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Perempuan umur 30 tahun, G1PN6, hamil 38 minggu, kalah 2 di BPM, sedang dipimpin meneran. TTV semuanya rata-rata normal. DJJ oke, kontraksi oke. Saat ini kepala janin telah lahir, tapi belum terjadi putaran taksi luar. Langkah selanjutnya adalah periksa lilitan tali pusat. Ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Oke ya. Kenapa nggak bersihkan muka bayi? Sepertinya untuk langkah APN sekarang tidak ada hal itu. Terakhir, kemudian kita periksa lilitan tali pusat, tunggu putaran taksi luar. Oke, ini langkah selanjutnya apa? Oh, ini dua kali ini ya. Mohon maaf ya, pantasan saja saya menyiapkan 20, kok ada 21 nomor. Nggak apa-apa, mohon maaf ya. Kemudian langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini sudah selesai janinnya putaran paksi luar, berarti memegang kepala secara biparietal. Ini kayaknya juga sudah ya. Nanti saya cek lagi deh. Untuk video ini, ini masuk dulu ya, sebentar. Kemudian, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi satu menit yang lalu, di kulit bersalin, umur kehamilan athera, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu setelah satu jam, dilakukan pemeriksaan antopometri. Semua normal. Ya, diagnosisnya, bayi baru lahir normal. Atherm kan? Nah, berarti yang A ya. Rencana asur apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? Lahir spontan satu jam yang lalu, anamnesisnya gerakan aktif, berat 2.500, panjang 48, pernafasan 50 kali, lahir di usia 37 minggu, pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap oke, refleks hisap oke, perfekansi jantung oke, suhu oke, berarti ya rawat gabung. Ini tidak, 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 tidak. 12. Rencana asur apakah yang diberikan pada sesuai kasus di atas? Atherm 4 jam kemudian, 4 jam yang lalu, lahir di puskesmas, berat lahir, 2550, panjang 50, asik luar rencar, hisapan bayi kuat, hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaan, menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung oke. Mandiin bayi enggak? Fitkah, fitkah bisa, imunisasi juga bisa, mendukung pemberian asik on demand bisa, memberikan eritromisin bisa, betul semua. Jadi yang mana? Rencana asuhan yang akan diberikan, 4 jam yang, oh, 4 jam yang lalu berarti fitkah kan sudah, HB0 sudah, ini sudah berarti mendukung pemberian asik on demand, D ya, karena ini sudah 4 jam yang lalu. Berapakah nilai upgar skor pada bayi kasus di atas? Ini upgar sebenarnya sudah tidak dipakai. Dalam menilai bayi kita cukup ada 2, yang pertama adalah menangis kuat dan gerakan aktif. Namun tidak ada salahnya sih, saya keluarkan soal ini, supaya kita juga tidak lupa-lupa banget dengan penilaian bayi pada generasi sebelum kita. Jadi dulu itu ada yang namanya nilai upgar, yang dinilai dari jumlah bayi menangis atau tidak, gerakan bayi, tonus otot, kemudian frekuensi jantung, kemudian frekuensi nafas juga. Jadi kalau ini saya lihat, KU-nya baik, ekstremitasnya warna merah, menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsang taktel, itu bisa 9. Dari mana? Warna merah 2, menangis 2, gerakan sedikit 1, berarti 5 ya. ini bersin bisa 2. DJJ oke, 2. Iya, berarti 9 ya. 9. Kemudian asun apakah yang harus diberikan kepada bayi tersebut? 2 jam yang lalu di rumah klien, oh di rumah klien ya, di rumahnya pasien, bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari, 2 BAB ya, 2 jam yang lalu. Ini saya ambil soal dari mana, saya agak lupa. Hasil pemeriksaan berat lahirnya nih kurang ya, 2.400 gram, panjang berat 46, suhu oke, frekuensi jantung oke, refleksi sekuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Rujuk nggak usah, antibiotik nggak usah, dekses nggak usah, di bawah lampu, mending enaknya yang A, lakukan perawatan metode kanguru. Nomor 15, tindakan apa yang tepat untuk Anda lakukan? Seorang perempuan G1 P0 datang ke klinik Anda mengulis dan nyeri ketika kontraksi, usia kehamilan 37 minggu, dilakukan pemeriksaan pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi bunuh-bunuh kecil kiri depan mengulasi negatif. Pembukaan 6, mulis dan nyeri berarti bisa membantu masas punggung. Mulis dan nyeri. Yang D ya, kenapa nggak? Yang E kan nggak ada, yang 6 cm. Dukungan untuk ibu boleh, tapi kan ini mulis dan nyeri didukungnya secara real, tindakan. Kemudian, nomor 16, poin apa yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah K4, rumah sakit pukul 10, sudah mulis dari pukul 3, keluarin di darah, TTV dalam otos normal, TFU 33 cm, DJJ normal, dilakukan pengkajian jalan lahir. Oh, jalan lahir. Berarti, poin apa yang perlu dilakukan? Bisa porsio, bisa porsio, dinding vagina, ketuban, itu. Yang A, B, C, E, itu bukan dikaji saat pengkajian jalan lahir. Eh, sejauh mana masuknya kepala, boleh sih, tetapi ini ada dua. Sejauh mana masuknya kepala itu bisa di palpasi leoport atau saat pemeriksaan dalam. Tapi itu lebih ke arah penurunan, kalau pemeriksaan dalam ya. Jadi tetap B. Kemudian, bagaimana Anda menentukan tanda persalinan pada ibu tersebut? 40 minggu, G2P1 mengeluh mules sejak 5 jam yang lalu, TTV, batas normal, TFU, DJJO. Berarti, kita disuruh minta kapan kita tentukan pada ibu dia sudah bersalin. Avesment dan dilatasi resepik yang lengkap itu masuk kalah dua. Keluarnya lendir darah bercampusio dari vagina. Nah, ini bisa jawabannya B. Diameter meningkat dari satu senti sampai dilatasi lengkap ini kalah satu. Berarti bukan tanda persalinan. Kontraksi uterus frekuensi minimal maksimal dua kali dalam 10 menit ini bisa masuk Braxton Hicks. Berarti bukan. Adanya kontraksi uterus yang infolent. Bukan juga. Berarti yang B ya. Keluarnya lendir darah bercampur, keluar lendir bercampur darah show melalui vagina. 18 diagnosa yang tepat untuk perempuan tersebut adalah pembukaannya 5 senti berarti di fase laten berarti kalah satu ya. Eh, sorry. Fase aktif. Ini kenapa tidak ada yang benar ini. Ini cukup impartu kalah satu fase aktif. Belum dilatasi maksimal. Deselerasi. Deselerasi itu Oke, kalau memang betul-betul ada soal yang seperti ini saya akan pilih yang E. Dilatasi maksimal itu biasanya yang 9 sampai 10 senti ya. Kemudian tindakan yang tepat untuk perempuan tersebut adalah 27 tahun B1 PNO-ANU datang ke bidang biotek swasta merasa kencang-kencang. Hasil pemeriksaan TTV normal TFU 27 punggung kanan kepala sudah masuk DJJ normal kontraksi normal pembukaan 5 senti ketimbangan positif presentasi kepala. Pembukannya 5 senti ya A memantau kemajuan persalinan dengan partograf. Amniotomi tidak masih sepunggung boleh tapi tidak ada keluhan untuk mules-mules ataupun nyeri memberikan support mental boleh sebenarnya namun di soal belum ada flu untuk memberikan support mental mengajari teknik relaksasi juga belum ada. Jadi saya lebih ke arah penurunan DJJ kontraksi pembukaan dan ketuban serta presentasi kepala. 20 penurunan pada kasus di atas adalah pembukaan pembukaannya 5 senti presentasi kepala oh kita lihat kepala sudah masuk 3 sampai 5 3 sampai 5 ini berarti hot 1 sampai hot 2 ya ya karena 4 per 5 itu hot 1 hot 2 ini oke jawabannya yang A terakhir asun kebidana yang tepat pada kasus di atas seorang pembuan ini soalnya sama CTV oke kepala sudah masuk 3 per 5 DJJ menganjurkan banyak makan mencukur rambut tubis menganjurkan tidur miring kanan miring kiri memberikan dukungan ambisional kalau saya lebih menganjurkan tidur miring kiri kenapa karena yang A gak mungkin yang B gak mungkin maksudnya menganjurkan banyak makan lebih ke arah pemenuhan nutrisi yang cukup buat ibu ya mencukur tubis tidak mungkin menganjurkan tidur miring kanan boleh sih miring kanan tapi lebih baik miring ke kiri gitu ya kemudian memberikan dukungan emosional ini penting juga namun tadi tidak ada peluhan disini yang mengarah ke pemberian asuhan untuk emosi begitu oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf ya banyak kekurangan dan mohon maaf juga kalau tadi ada beberapa soal yang double ataupun soal yang muncul nanti mudah-mudahan insyaallah saya ada waktu lagi untuk mencari lebih banyak soal dan membuat video-video mengenai bagaimana caranya mengerjakan soal hukum semoga sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati